Intro Seorang bandar sabu berinisial SB 23 tahun buruh bangunan warga Dusun Mon Bale, Gampung Pulau U, Kecamatan Nurus Salam, Kabupaten Aceh Timur diringkuh Satuan Reser-ser Narkoba Pores Langsa saat hendak transaksi sabu di areal persawahan di Gampung Pulau U, Kecamatan Nurus Salam, Kabupaten Aceh Timur Selain itu, bersama tersangka diamankan barang bukti satu paket besar sabu yang terbungkus dengan plastik transparan seberat 818,50 gram plastik warna oranye serta satu unit sepeda motor Kasat Narkoba Pores Langsa, AKP Mulyadi mengatakan sewaktu dilakukan penggerebekan, terlihat ada beberapa orang laki-laki di areal persawahan di belakang SMK berusaha melarikan diri yang saat ini sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO masing-masing berinisial RL 38 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Aceh Timur BG 35 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kabupaten Aceh Timur sedangkan dua orang lainnya tidak diketahui identitasnya dan masih dalam penyelidikan lebih lanjut oleh Satres Narkoba Dalam penyelidikan tersebut, kita amankan satu orang ada tempat lagi yang berhasil menarikan diri untuk para pelaku yang menarikan diri tersebut masih kita lakukan penjayaan Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Subsider pasal 112 ayat 2 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan pidana penjara sumur hidup atau paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun penjara Dari Langsa, Selly Novita, melaporkan untuk Puja TV Aceh